Pemirsa ada baiknya jika Anda membawakan bekal makanan untuk anak saat di sekolah. Badan Pengawasan Obat dan Makanan Bepom menemukan banyak makanan jajanan anak yang berbahaya dan tidak layak dikonsumsi. Hasil survei Bepom di 18 ribu sekolah dasar di seluruh Indonesia, sekitar 15% jajanan anak yang dijual di sekolah-sekolah tidak layak konsumsi. Empat jajanan anak yang berbahaya di antaranya sirup berwarna, es, agar-agar, dan bakso. Selain kandungan bahan berbahaya, jajanan anak-anak di sekolah juga standar kebersihan yang rendah. Tidak ada yang sanksi hukuman membuat para penjual makanan ini tidak jerah.